Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Kak Mita, bagaimana? Beres? Beres. Kuda kita semuanya sudah aku pasang pelana. Siap untuk dipergunakan. Bila sewaktu-waktu keadaan bertambah gawat. Lihat. Brahma dan Gardika mulai mempergunakan ilmu-ilmu kedikjayaannya. Kak Mita. Ya. Saya akan naik ke atas genting. Mau apa? Mau mengintai. Apakah anak buah si Gardika yang lainnya ada dekat sini atau tidak? Atau mereka ada di mana? Ya. Baiklah. Hebat nih, Yandia. Sekali enjot, sudah berada di atas genting. Tubuhnya melayang seperti burung. Bagaimana? Bahaya. Bahaya? Anak buah si Gardika sudah bergerak mau mengurung rumah ini. Benarkah? Ya. Mereka mengendap-ngendap mendekat di rumah kita ini. Lalu, lalu bagaimana kita? Lari. Lari? Ya. Ayo ambil kuda. Brahma. Brahma bagaimana? Dia orang dikjaya. Tahu apa yang harus dikerjakannya. Ya. Kakak beramah. Mereka datang semuanya. Saya dan Kak Mita pergi duluan. Saya percaya Kakak bisa memberaskan Gardika sejahat nam itu. Susul kami ke Majapahit. Hiya. Hiya. Tepah. Si Kendala mengerjakan apa saja. Ramita dan Harnum bisa lari di rumah luas. Hahaha. Anak buahmu kenodoran. Duruan yang hilang. Kendala. Tep, luk. Tep, luk. Mereka sudah lari. Kejar. 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 Kau mau kemana, Brahma? Tentu saja aku harus menjaga keselamatan Harnum dan Pramita dari kejaran anak buahmu. Jangan harap kau bisa pergi dari sini. Hah. Kau jadi besar kepala, Gardika. Mentang-mentang kau sudah bisa matek ajian angin topan. Kau kira kau sudah bisa mengungguliku? Jangan berkacau tinggang dulu, Gardika. Ayo. Keluarkan ajian angin topan milikmu itu. Supaya kau tahu. Bahwa ilmu kedikjayaanmu itu masih dang. Sombong. Keluarkan ajian serta kepala. Terima kasih. Kita bisa minta tolong pada penduduk desa itu. Maksudmu? Lihat saja. Saya punya akal. Tolong. 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 Tolong berteriak-teriak. Minta tolong. Sudah. Pokoknya lihat. Ayo Kak Mita. Kak Mita juga berteriak. Tolong, tolong. 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 Tolong lagi. Sampai penduduk desa Banyu Pindah ini keluar semuanya. Untuk apa? Pokoknya ikuti saja apa kata saya. Tolong. 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 Tolong-tolonglah kami. Kami dikejar berapa? Diam semuanya. Diam. Ada apa ini? Ada apa ini? Kami dikejar berhampok. Saya kepala desa di sini. Anda berdua siapa? Malam-malam datang ke sini. Langsung bikin ribut. Kami dari seganggai. Mau ke Majapahit. Di tengah jalan dicegat gerombolan berhampok. Untung kami naik kuda. Sehingga bisa meloloskan diri. Tapi mereka terus mengejar kami. Apakah mereka banyak? Ya. Kira-kira 20 orang. Baik. Dengar semuanya. Ambil senjata kalian masing-masing seadanya. Golok. Parang. Linggis. Pentungan. Pacul. Arit. Keris. Dan buta obor. Ya, ya, ya. Cepat! Sialan. Perempuan-perempuan itu jago balap. Aduh, rupanya. Iya. Lalu gak kencang sekali. Di depan ada desa. Oh iya, desa. Banyu pindah. Hopp. Berhenti. Lihat, Rudra. Ya, desa itu terang-benderang. Ratusan obor menerangi malam yang gulita ini. Ada pasar malam barangkali. Nah, Wur. Bukan. Lalu ada apa? Hah? Bukankah itu Dewi Pramita dan Harnum? Oh iya. Mereka berdiri di muka ratusan rakyat yang semuanya membawa obor. Itu mereka. Lepas. Berhenti. Hah? Perhentuk. Di mana? Di mana ada perhentuk? Tidak. Lalu. 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 Kita tidak boleh menyerang rakyat, apalagi rakyat desa itu bikin musuh kita. Lalu, ayo kita mundur. Mundur, mundur, mundur. Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh di channel Indonesia Jatuh Kuadrat. Kena flu lagi aku. Sakit kepala, pilak, dan demam rasanya. Kedokter, makanya kedokter, Pak. Nih, minum brokol, kalau tidak sempat kedokter. Brokol memang manjur. Brokol, cepat berkhasiat, Anda cepat sehat. Ah, benar-benar pengalaman pak asyik. Masa kita dikatakan perampok? Gila, rakyat satu desa mau menyerang kita. Ini pasti fitnah. Ya. Ya. Pasti Harnum dan Dewi Pramita yang punya ulah. Pasti mereka bilang sedang dikejar perampok. Lalu menghasut rakyat desa Banyu Pindah itu supaya menyerang kita. Eh, dan. Kita jadi rugi sekarang. Jelas. Kita tidak bisa menangkap Pramita dan Harnum selama mereka masih bercokol di desa Banyu Pindah itu. Ah, lalu bagaimana kita? Ya, tunggu Gardika. Ah, iya, iya, betul juga. Bagaimana pertarungan dia dengan Brahma? Bisakah Gardika menang? Aku, aku rasa Gardika yang menang. Sebab Gardika sudah mempelajari serat jiwa. Serat jiwa? Apa itu? Sebuah buku tentang petunjuk pelbagai ilmu kadik jayaan. Karangan Panembahan Margapati. Siapa Panembahan Margapati itu? Ah, kau tidak akan tahu. Aku saja belum pernah ketemu. Gardika? Sama, dia juga belum pernah bertemu dengan pengarang buku serat jiwa itu. Lalu dapat dari mana buku itu? Dapat dari Kidemunguikalpa, penjabat tinggi di Kahuripan. Oh, iya, iya, saya tahu. Beliau pejabat Kahuripan. Beliau mendapatkan serat jiwa sudah lama. Tapi karena sibuk mengurus kerajaan, tidak ada waktu untuk pelajarinya. Lalu diberikan kepada Gardika. Wah, untung banget Gardika ya. Iya. Oh, iya, iya, iya. Siap kita berhasil. Anak buah Gardika kabur tunggang langgang dikejar penduduk desa Banyu Pindah ini. Pantas kau datang-datang, langsung berteriak-teriak minta tolong. Rupanya ada maksud tertentu. Pura-pura dikejar perampok. Pinter kau, Harmung. Iya, kalau tidak pakai akal seperti itu, kita akan kedodoran menghadapi mereka. Iya. Pura-pura, Sun. Rampes. Tekang Bramah. Bramah. Syukurlah kalian selamat. Kau tidak apa-apa, Bramah. Sehat, Walafiat. Syukurlah. Si Bentar mana? Tidur. Oh. Bagaimana pertarunganmu dengan Gardika? Aku yang lari. Lari? Apakah kau tidak mampu menandinginya? Bukan. Tapi aku ingat terus pada kalian. Benar-benar aku merasa takut. Kalau kalian terkejar oleh anak buah Gardika, tentu akibatnya akan lebih menyusahkan kita semua. Berkat permainan Sandiwara Harnum yang meyakinkan, penduduk desa Banyu Pindah ini semuanya marah. Dengan berang menyerang anak buah Gardika. Iya, aku melihatnya. Kakang tahu? Aku menonton kejadian itu dari atas pohon kelapa. Memang seru dan menggelikan. Kenapa Kakang tidak ikut mengejar mereka? Sudah cukup oleh kalian berdua dan penduduk desa ini, bukan? Benar. Sanggurasun. Rampes. Eh, eh, Pak Singkup. Mari, mari Pak silahkan masuk. Terima kasih, Den Ayu. Kakang Brama, inilah Pak Singkup, kepala desa Banyu Pindah ini. Oh, iya. Saya Brama, Pak. Singkup. Dari sawah, Pak. Iya, Den. Pak Singkup, saya mengaturkan terima kasih yang tak terhingga. Teman-teman saya terhindar dari bahaya berkat pertolongan Bapak dan penduduk desa ini. Ah, sama-sama, Den. Iya, Pak. Pak, Aden-Aden ini kemaja pahit mau apa? Mau mengunjungi saudara, Pak. Oh. Dan rencana kami, nanti siang kami berangkat. Lolo, kok buru-buru? Tinggallah di sini lebih lama lagi. Terima kasih atas kebaikan Bapak. Tapi dengan berat hati, kami tidak bisa lama-lama tinggal di sini. Sebab kami memburu waktu, Pak. Oh. Apa itu, Pak? Apa itu? Linduk. 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 Gempa bumi. Jangan ada yang di dalam rumah Anda sedang mendengarkan Sandiwara Radio Saur Sepuh Di channel Indonesia Jadul Kuadrat Nanti tertimpa atas rumah Biar aku yang ambil Cepat kalian lari ke labangan yang terbuka Jangan dekat bangunan Jangan dekat bangunan Jangan dekat bangunan main kret, oh aduh sini kret, sana kret sama kecil, jebret, dipakai orang lagi apa obatnya? entro stop, alias stop, kret entro stop, obatnya liat stop kret, entro stop hasilnya terangkap, stop kret sakit beri, setiap stop pada menang, kembali serga stop, stop dengan entro stop bilangin yang lain ya, entro stop stop, stop kret, produksi Kalbi Farma, sreset gempa bumi itu begitu mendadak rakyat desa Banyu pindah menjadi panik menjerit-jerit sambil berlarian ke sana kemari, pak singkup kepala desa yang bijaksana itu berteriak-teriak menuntun rakyatnya yang sedang ketakutan agar tidak tertimpa bangunan dan rumah-rumah penduduk yang roboh Harnum dan Pramita panik dan ketakutan sebab baru kali itu mengalami gempa bumi dengan cepat Brahma menyambar Raden Bentar yang tidur di dalam kamar lalu lari keluar berikut Harnum dan Pramita mereka ikut berlari-lari menyelamatkan diri bersama penduduk desa kenapa tiba-tiba terjadi gempa bumi apakah ada gunung yang meletus ataukah ada pertanda alam lainnya nah pendengar yang budiman marilah kita ikuti lanjutan serial Sandiwara Radio ini yang dipersembahkan oleh Entrostop obat sakit perut terlengkap khasiat rangkap dan Procol obat flu yang dulu dibeli dengan resep dokter sekarang dapat dibeli bebas di mana-mana selamat menikmati